9 Ikan Yang Ada Di Sungai Mahakam Sungai Mahakam adalah salah satu sungai terbesar di Indonesia. Sungai ini terletak di Pulau Kalimantan, tepatnya mengalir di sepanjang Provinsi Kalimantan Timur. Sungai Mahakam memiliki keanekaragaman hayati, termasuk jenis ikan yang unik dan langka, yang tidak dapat ditemukan di pulau lainnya. Berikut ini kita akan merangkum jenis ikan yang ada di Sungai Mahakam, Indonesia. 1. Tiger Bar Jenis yang satu ini mungkin sudah familiar di mata kalian, mereka juga dapat ditemukan pada sungai di Pulau Sumatra, tetapi di sungai Pulau Kalimantan, memiliki nama ilmiah Puntius Anchisporus, yang mana ikan Tiger Bar, Kalimantan terdapat perbedaan, pada gurat sisi ikan terlihat lebih sempurna. Ikan ini termasuk dalam jenis ikan kecil dari anggota anak suku Saiprinida, yang masih masuk dalam jenis ikan mas. Di Pulau Kalimantan, ikan Tiger Bar dikenal dengan nama ikan berbaju, namun dalam perdagangan internasional, mereka dikenal sebagai Sumatra Bar atau Tiger Bar. Ikan Tiger Bar dapat tumbuh mencapai 7 cm, dengan ciri tubuh berwarna kekuningan serta terdapat 4 garis vertikal berwarna gelap, di sekitar mulut, sirip perut, dan ekor berwarna kemerahan. Tiger Bar dapat ditemukan di Sungai Dangkal berarus sedang, mereka suka sekali bergerombol, membuatnya menjadi ikan yang harus dipelihara berkelompok. 2. Betutu Jenis ikan air tawar dari keluarga Gobi ini, merupakan penghuni Sungai Mahakam, mereka menyebar di Asia Tenggara, salah satunya di Kepulauan Nusantara terutama Kalimantan, memiliki nama ilmiah Oksieleotris marmorata, merupakan ikan yang digemari pemancing karena tarikannya yang kuat dan tiba-tiba. Di berbagai daerah di Indonesia, mereka memiliki julukan seperti, Bakut, Bakutut, Belosoh, Boso, Boboso, dan Kutuk Gunung. Pada perdagangan internasional, ikan ini disebut Marble Gobi atau Marble Slipper, sebab merujuk pada pola-pola warna di tubuhnya yang serupa dengan batu marmer kemerahan. Secara fisik, ikan betutu memiliki campuran warna merah batapudar, kecoklatan, atau kehitaman, dengan pola gelap simetris di tubuhnya, terdapat bercak bulat di pangkal ekor, mereka dapat tumbuh mencapai 65 cm, namun kebanyakan hanya sekitar 20-40 cm saja. Ikan ini termasuk hewan nokturnal, yang berburu pada malam hari, mereka dapat memangsa ikan kecil, udang, cacing, yuyu, dan siput air. Ikan betutu cenderung diam di perairan dasar yang berada di rawa, waduk, dan parit. 3. Apollo Shark Mendengar namanya saja, mungkin kalian sudah tertarik dikarenakan terdapat embel-embel shark dinamanya, uniknya, meski mereka disebut hiu, ternyata secara klasifikasi ikan Apollo masih masuk dalam jenis ikan cyprinius, yang mana termasuk dalam keluarga ikan koi, ikan ini juga memiliki julukan lain seperti, Shark Minnow, Barbus podonemus, dan Lucio soma weberi. Dari segi fisik, ikan ini memiliki tubuh memanjang, dengan sirip ekor yang bercabang, sirip punggung dari ikan Apollo terletak jauh di belakang tubuhnya, ikan ini memiliki garis horizontal gelap yang membentang dari hidung ke sirip ekor, Apollo Shark dapat tumbuh mencapai panjang 20-22 cm saja. Di alam liar, Apollo Shark merupakan ikan permukaan, yang karakternya mirip sekali dengan ikan arwana, mereka hanya mau makan dengan pakan alami, seperti serangga atau ikan kecil, di sungai Mahakam sendiri, mereka dapat ditemukan di sungai berarus lambat, dengan vegetasi serasa daun dan juga kayu tenggelam. 4. Butter Catfish Lele yang satu ini memiliki nama Ilmia Ompoc Bimaculatus, dengan tingkah laku suka bersembunyi di serasah daun dan tanaman air, selain itu mereka termasuk dalam hewan nocturnal, yang keluar mencari makan dan beraktifitas pada malam hari. Butter Catfish dapat tumbuh mencapai 45 cm, lele ini mempunyai ciri berupa gigi fomarin dalam sebanyak dua tambalan, warna dasar tubuh ikan ini adalah perak, dengan bercak hitam bulat yang ada di atas dan belakang sirip dadanya. Pada sungai Mahakam, mereka dapat ditemukan di selah tanaman air, selain tanaman air, Butter Catfish juga cenderung menempati bagian sungai yang berarus lambat. 5. Ikan Juwaro Pangasius Poliuranodon Pangasius Poliuranodon, merupakan jenis ikan patin dari keluarga Pangasiida, mereka menyebar dari Pulau Sumatra, Jawa, dan Kalimantan, termasuk Sabah dan Sarawak. Di aliran sungai Mahakam, ikan patin Juwaro bisa memakan apa saja yang mereka temukan, mengingat ikan ini adalah hewan omnivora, tetapi mereka lebih suka memangsa siput air, kerang kecil, serangga, dedaunan, dan organisme mati yang berada di air. Ikan Juwaro menghuni di wilayah bagian hilir sungai, tetapi ketika memasuki musim penghujan, mereka akan bergerak menuju hulu sungai, diketahui ikan patin Juwaro dapat tumbuh mencapai 80 cm dengan berat sekitar 9 kg. 6. Nilem Nilem atau Paweh, merupakan jenis ikan air tawar anggota suku Saiprinida, ikan nilem menyebar di wilayah Asia Tenggara yakni, siam di Thailand, semenanjung Malaya, dan Indonesia khususnya Pulau Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Ikan ini dapat tumbuh mencapai 32 cm, karena mereka termasuk salah satu ikan konsumsi yang lumayan besar, nilem termasuk dalam hewan herbivora, yang suka sekali memakan akar tanaman seperti, ganggang, lumut, dan vitoplanton. 7. Senggaringan Ikan senggaringan merupakan jenis ikan air tawar yang masuk dalam kategori ikan lundu atau keting, lundu sendiri merupakan nama umum bagi kelompok ikan air tawar yang tergolong dalam keluarga ikan berkumis. Memiliki nama ilmiah Mistus nigreseps, yang dapat tumbuh mencapai panjang 20 cm, untuk ukuran catfish, ikan senggaring termasuk kecil, warna tubuh ikan ini adalah abu-abu gelap, dengan sungut rahang atas sangat panjang bahkan sampai melewati sirip ekor. Pada sungai Mahakam, ikan ini biasa memakan larva serangga, cacing, dan ikan kecil, mereka dapat ditemukan di bagian hilir sungai di pesisir. 8. Silver Rasbora Nama Silver Rasbora mungkin jarang terdengar di telinga kalian, tetapi di daerah seperti Pulau Jawa, mereka dijuluki sebagai wader pari atau ikan cere, memiliki nama ilmiah Rasbora argirotania, dengan tubuh ramping mengkilap yang dapat tumbuh mencapai 17 cm. Warna pada ikan ini adalah coklat di bagian atas dan perak di bagian bawah. Uniknya, kedua warna tersebut dibatasi dengan garis hitam melintang dari kepala sampai pangkal ekor, Silver Rasbora suka sekali memakan larva serangga, yang tujuannya untuk mengendalikan ekosistem pada sungai Mahakam. 9. Guns Catfish Yang terakhir dari daftar ini merupakan ikan yang dikenal memiliki tampang yang sangat menyeramkan, memiliki tubuh berwarna coklat serta corak hitam, terdapat gradasi coklat muda pada bagian bawahnya. Bagarius Yereli dapat tumbuh mencapai panjang 2 meter, namun ada juga yang mampu tumbuh hingga 3-4 meter, dengan berat sekitar 100 kg, yang setara dengan bayi gajah baru lahir. Guns Catfish merupakan ikan karnivora, yang sanggup memakan ikan kecil, amfibi, crustacea, dan invetebrata lainnya. Jika mereka menemukan hewan atau manusia yang berada di air, ikan ini akan menggigit lalu menyeretnya masuk ke dalam air, mengingat dengan ukuran tubuhnya yang besar, mampu untuk menyerang makhluk hidup apapun yang ada di dekatnya. Itulah tadi jenis ikan yang menghuni di sungai Mahakam Indonesia, jangan lupa untuk subscribe, like dan nyalakan notifikasinya, untuk request bisa langsung DM di Instagram kami di jajan ikan hias, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!